Intro Halo selamat pagi rekan-rekan Ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi di channel Lowo Ijo Intro Luangkan waktu anda beberapa menit untuk menonton video ini Dan meluangkan waktu anda kira-kira 2 bulan Atau sekitar 20 kali pertemuan untuk melatih putra-putri anda berenang Maka putra-putri anda akan bisa berenang meskipun anda tidak bisa berenang Saya pikir hal ini adalah investasi yang sangat menguntungkan Hanya meluangkan waktu 2 bulan, putra-putri anda akan bisa berenang Dua anak saya berhasil saya latih berenang dalam usia di bawah 5 tahun atau masih balitan Apakah saya jago berenang? Tidak, saya tidak jago berenang Bahkan jika diadu dengan anak saya yang pertama yang saat ini berusia 8 tahun kelas 3 SD Saya pasti kalah telah Dia berenang sejauh 1 km setiap kali latihan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa tips dalam melatih renang anak-anak Satu, munculkan motivasinya untuk bisa berenang Ini adalah hal pertama yang harus anda lakukan agar putra-putri anda mau untuk belajar berenang Tanpa motivasi, saya rasa mustahil mereka akan mau untuk belajar berenang Bagaimana memunculkan motivasi mereka agar mau belajar berenang? Cara saya memunculkannya adalah memberikan tontonan anak-anak kecil yang jago berenang Anak-anak kecil yang jago berenang setiap hari saya putarkan videonya di TV yang ada di rumah Saya mendownloadnya dari channel-channel Youtube Yang paling mereka sukai adalah video dari Elizabeth Swim dan Carla Underwater Saat mempunyai program melatih anak-anak berenang Saya akan lebih sering memutarkan video-video itu di rumah Dengan sendirinya, anak-anak meminta untuk diajarkan belajar berenang Tanpa kita harus meminta atau memaksa mereka untuk belajar berenang Yang kedua, ajalah mereka ke kolam berenang Ke kolam berenang ya, bukan ke waterboom atau ke wahana permainan air lainnya Jika niat kita adalah mengajarkan anak berenang Adalah sebuah kecil liruan mengajak mereka ke waterboom atau ke wahana air lainnya Karena bagi anak-anak, bermain perosotan atau bermain permainan air lainnya Akan terasa lebih menarik jika harus dibandingkan dengan belajar berenang Bahkan, bisa jadi motivasi yang sudah kita bangun di langkah pertama tadi Akan hilang karena tergiur akan asiknya bermain di wahana permainan air Hal lain yang kita dapatkan saat kita mengajak anak-anak ke kolam berenang Adalah mereka akan melihat orang-orang lain sedang berenang Tentu saja dengan melihatnya, selain kembali menumbuhkan motivasinya untuk bisa berenang Dia juga akan belajar melihat teknik-teknik atau gaya-gaya berenang dari pengunjung-pengunjung lainnya Yang ketiga, ikut berpartisipasi bersama mereka Anda harus ikut berpartisipasi bersama putra-putri Anda saat mereka belajar berenang Banyak tutorial berenang di internet atau youtube yang bisa Anda download untuk melatih renang anak Salah satunya tutorial anak yang ada di channel ini ya Anda bisa memulainya dengan mengajarkan teknik pernafasan pada saat berenang Selanjutnya, mulailah mengajarkan gerakan-gerakan renang Bisa dimulai dengan gaya bebas Dalam artian bebas-bebas yang sebenarnya ya Atau gaya kata atau gaya dada yang cukup mudah untuk bisa dimulai oleh pemula Terima kasih telah menonton! Latihlah terus-menerus minimal satu minggu sekali Maka bukan tidak mungkin dalam 10 kali pertemuan atau 2 bulan putra-putri Anda akan bisa berenang Oke semoga sukses melatih putra-putri Anda untuk dapat berenang Saya Alvin Fahmi dari channel Lowoy Jondur Diri Selamat pagi!